Biawak yang udah kita dapetin mau kita olah jadi rica-rica dan biasanya rica-rica itu kalau di Jawa pedes ya mas ya? Mantep nih kayaknya. Biawak yang diolah menjadi rica-rica hanya dagingnya saja, sementara untuk gajinya bisa dimanfaatkan sebagai minyak biawak. Seperti biasa, saya kebagian untuk menghaluskan bumbu-bumbu seperti bawang merah, bawang putih, merica, dan cabai. Udah mendidih bu minyaknya? Udah bisa dimasukin? Oke, cemblongin ya bu. Setelah bumbu matang, kemudian masukkan serai. Cemblongin ya bu, terus diaduk-aduk. Daging biawak kemudian dimasukkan. Dan hanya memerlukan waktu sekitar 30 menit, rica-rica biawak pun sudah matang. Nah ini nih udah matang, karena dagingnya udah berubah warna dan bumbunya udah mengental. Ayo makan yuk. Enak banget ya mas? Iya enak. Rasanya tuh kayak daging sapi, bahkan teksturnya pun kayak daging sapi. Cuman agak berminyak, karena biawak ini kalau dimasak, itu mengeluarkan minyak sendiri ya mas ya? Iya. Enak mas, nambah lagi yuk. Nambah banget. Nambah lagi nih. Nambahnya suka nih. Lapa banget mas. Suka kalau ada nasinya enak lagi. Wah. Daging biawak memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Ternyata selain rasanya yang enak, daging biawak ini bisa untuk mengobati alergi dan juga untuk penambah stamina. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Musik